Hai kembali lagi bersama saya di channel Ojekta gaming official atau temen di video kali ini di sini saya mau share aja nih ya buat temen-temen saya penasaran dengan Poco F6 ya ini setelah update ke Hebris 2.0 untuk mainin emusitron ya Nah di sini emusitron ini sudah yang paling baru kalau nggak salah versinya ya Nah di sini kita akan coba gunakan settingannya yang seperti ini guys Nah kita lihat nanti coba mainin game sniper Elite 4 ya apakah dia bagus atau banyak glitch ya Nah untuk di bagian as advanced setting Nah untuk di bagian sistem kita gunakan limit speed di 148% yang lainnya seperti ini kemudian untuk di bagian grafik kita gunakan akurasinya normal resolusinya di satu kali jangan deh kita di 0,75 aja kemudian di sini untuk di bagian window adapting filtering nya kita gunakan AMD Feltic FX yang lainnya di sini ini kita aktifkan ya Nah ini untuk mengatasi glitch tapi nanti kalau misalkan di gameplay masih ada glitch itu kita setting-setting lagi guys ya Oke untuk sementara settingannya udah cukup seperti ini teman-teman ya kemudian yang lainnya di bagian sini penting guys Nah enaknya kalau misalkan di Snapdragon itu kita bisa ubah untuk GPU driver turnipnya nah ini turutnya di sini kita gunakan MSA turnip driver 24.3.0 ya yang revisi 4 nanti kalau ada masalah kita ubah juga untuk di GPU driver managernya itu enaknya guys kalau misalkan nanti di gamenya itu banyak glitch dan lain sebagainya kita bisa modifikasi lagi gitu cuy ya Oke yuk teman-teman di sini kita coba lihat untuk di gameplaynya seperti apa di sniper Elite 4 guys ya Apakah bagus di Poco F6 atau malah banyak glitch kita lihat guys Oke guys disini kita sudah masuk di dalam gamenya ya ini di aplikasi Citron guys ya di Poco F6 nah ya tuh kita coba lihat guys ya ini lancar parah disini kita dapat 44,5 fps ini mainin sniper Elite 4 cuy dan kalau kita coba lihat di settingan Citron nya nah disini teman-teman ya Nah untuk di bagian disini limit speednya 148 ya yang sudah saya tadi jelaskan di awal teman-teman seperti itu ya Nah jadi ini cukup lancar kita lihat guys disini untuk gameplaynya nih ya Tuh ini lancar banyak banget coy ya Nah kita coba naik ke atas sini dan kita coba tembak beberapa orang disini guys ini untuk tiara kayak gimana ya apa nih show tutorial dengan sampai kelihatan guys Oh ini tropong Ayo kita lihat dulu ya kita tandai dulu harusnya guys nah ini ya Nah ada glitch barusan ada glitch ya ada glitch kemungkinan ini driver grafisnya kurang pas nih Nah guys ada glitch ya atau resolusinya kurang tinggi ini ya ya intinya seperti itu guys kita coba tembak ini kali ya yang merah ini ya oke glitch guys nah ada glitch ya sedikit ada glitch tapi normal lagi wuuh parah guys tuh ya agak parah glitchnya kayaknya resolusinya harus dinaikkan oke kita coba teman-teman disini resolusinya kita naikkan tapi ini kita keluar dulu gamenya ya ini ada beberapa masalah tadi pas di awal sih aman aja guys nggak ada glitch seperti ini sekarang mulai muncul glitch seperti ini guys ya ini di poco f6 padahal fpsnya stabil dan lancar kita coba lihat guys kita ubah settingannya nah teman-teman ini adalah settingan terbaru ya dan ternyata ini cukup efektif nah settingan sebelumnya yang saya jelaskan di awal itu kurang efektif guys karena ada glitch yang mengganggu banget gitu ya nah sedangkan ini ada glitch tapi tidak terlalu mengganggu guys dengan settingan dan ya untungnya ini di poco f6 kuat guys dengan settingan ini nanti di akhir saya coba perlihatkan untuk settingannya ya di sniper elite 4 ini guys oke kita coba lihat ya disini kita coba bidik nah bidik sekarang disini nggak nge-glitch ya tuh nggak nge-glitch guys aman disini nah ini kita coba jadikan sasaran guys ya kalau dia masuk ke tenda kita nggak bisa oh ini disini ternyata kita zoom oh ini udah zoom ya ini kita udah zoom paling deket oke nah paling ada glitch-glitch seperti itu aja teman-teman ya nggak terlalu mengganggu kita coba lihat door oke wuh wih mantap cuy kena ya aman jadi nggak nge-glitch disini terus kita coba lagi yang paling jauh guys yang paling jauh kalau nggak salah disini ada nih nah ada nih ada yang keluar guys kita coba nih ini jauh banget ya seriusan kita lihat kalau tadi glitchnya itu memang sangat mengganggu ya kalau ini nggak terlalu mengganggu guys aman ya nah ini nih siapa sih ini kita coba tembak guys ini jauh banget ini kita lihat oke kalau harus merah ya kalau ingin kena slow motion itu harus wow dia lari co dia lari dia lari dia lari guys dia lari guys sekarang kita lihat di bawah sini apakah ada orang lagi kita lihat tadi ada sih disini guys ini tadi mobilnya sudah saya ledakin nih ini kita juga ledakin juga dah mana tadi ya aduh nggak susah juga ini maininnya co oh mobil sana tuh ya nah ini nih kita ledakin aja guys ini ya nih tem wuhuu mantap coy ini juga bisa nih tem hancur semua tuh guys oke ya gitu guys ya dan disini sudah tidak seperti yang sebelumnya glitchnya yang sebelumnya parah banget oke sekarang kita bahas untuk settingannya guys nah temen temen kita bahas disini untuk settingannya nah sebelumnya kita bahas itu ya untuk di bagian gpu drivernya kita gunakan yang revc 5 ya nah kita gunakan yang revc oh lain lain guys lain oke temen temen disini kita bahas untuk settingannya ya barusan untuk Sniper Elite 4 atau khususnya buat game game yang modelnya kayak gini ya ataupun ada glitch nah temen temen nanti untuk disettingnya ini di bagian sistem nah ini temen temen boleh aktifkan limit speednya saya sampai 148% kemudian untuk di bagian grafik disini untuk akurasi levelnya kita gunakan yang high guys nah kita gunakan yang ini kemudian untuk resolusinya kita gunakan yang ini nah ya head held dock temen temen kemudian disini kita gunakan yang window adapting filteringnya di AMD oke fieldetik FX super resolusi kemudian disini karena ini pakai turnip atau Snapdragon ataupun GPU Adreno kita gunakan Adreno only ya nah ini checklist ketiganya oke nah kemudian untuk di bagian sini guys penting nih di bagian GPU Manager nah ya sebelumnya kita gunakan settingan ini msa turnip dripper 24.3.0 ini jadi glitch guys aduh parah banget glitchnya ya settingan awal tadi nah sekarang kita sudah update untuk msa turnip drippernya ada versi 25.1 titik 0 revc 1 dan revc 2 temen temen nanti bisa pilih salah satu ya mau yang revc 1 atau revc 2 versi 25.1 yang terbaru ya guys ya nah ini bisa dicoba kita gunakan settingan nya settingan nya ini guys ya seperti ini untuk di bagian GPU drippernya nah untuk gameplaynya tadi kita sudah perlihatkan gitu guys ya nah ini jadi untuk mengatasi glitch ya oke seperti itu guys ya dan bisa dicoba temen temen untuk tutorial nya ataupun untuk setting nya ya biar temen temen bisa mainin game dengan masalah glitch gitu ya temen temen ya yang jelas seperti itu oke semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap